Tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tasik Malaya, Jawa Barat telah berikuti pengundian nomor urut pada selasa pagi kemarin. Ya teriakan nih yel-yel ketiga pendukung pasangan calon mewarnai pengundian yang dilakukan di gedung DPRD kota Tasik Malaya. Pengundian nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tasik Malaya, Jawa Barat yang diikuti oleh tiga pasangan calon berlangsung meriah dan berjalan langsung. Pasangan artis Diki Chandra dan Deni Rondoni yang diusung oleh partai PBBB dan juga PDI mendapat nomor urut satu. Sementara pasangan wali kota petahana Budi Budiman dan Muhammad Yusuf yang diusung oleh partai P3, Nasdem dan Golkar mendapatkan nomor urut dua. Wakil wali kota petahana yaitu Dede Suderajat yang berpasangan dengan Asep Hidayat yang diusung partai Gerindra, Pandemokrat dan PKS mendapat nomor urut tiga. Pasangan itu pasangan, apakah rasa Jawa Barat yang diusung 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 diusung. Terima kasih. Terima kasih.